Ini desain label halal baru yang ditetapkan BPJPH Kemenak pada Rabu 10 Februari 2022. Keputusan ini berlaku mulai 1 Maret 2022. Dengan keputusan baru ini, label lawas dari MUI tak lagi berlaku secara bertahap. Namun, perubahan desain label ini dapat banyak kritik. Mulai aspek filosofis, keterbacaannya, hingga bentuknya yang berbeda jauh dari logo halal negara lain. Lantas, apa kata praktisi desain soal label halal terbaru ini? Tujuan orang ngeliat itu kan biar tahu aja, ini produk halal dan berkaitan di Indonesia. Mungkin pemerintah ingin menunjulkan ini, identitas Indonesia. Terus dia ngambil pen gunungan itu kan dari bayang. Sebenarnya, saya lihat tujuannya bagus banget ya. Kayak pengen ngenalin, Indonesia lewat salah satunya itu logo yang gue bandingin dari logo-logo negara lain dan juga logo sebelumnya. Kayaknya kurang guais aja gitu kalau tujuannya terlalu besar seperti itu. Terus dia kayak, ya udahlah logo halal mah. Yang penting orang tahu itu halal gitu. Dan ada identitas yang ngeluarin misalnya, yaudah ini halal dari Indonesia gitu. Ini kalau bagi saya sih, ini terobosan. Di bayang terobosan biasanya nggak pernah ada kayak gitu sih. Biasanya nggak pernah ada kayak gitu. Di beberapa logo negara-negara maju yang mencampurkan logo halal lebih modern, tapi unsur keterbacaan dalam tulisan Arab itu lebih tentang hal disini, itu mencoba mengkombinasikan stilasi bentuk Nusantara dan Aksara Arab itu dipadupadankan. Jadi masa kini lah, memang kalau logo yang lama itu kita masih bisa melihat secara jelas, tapi indikasinya adalah logo itu sudah berjalan puluhan tahun. Secara estetik mungkin nggak terlalu bagus, tapi karena sudah lama puluhan tahun, hari itu jadi terbiasa.